Intro Assalamualaikum Hai teman-teman semua Gimana nih kabar kalian Semoga kabarnya baik-baik aja Dan sehat selalu ya tentunya Dan seperti biasa Hari ini aku bakal share lagi Untuk aktivitas aku Di siang mau ke sore hari Ini tuh kalau gak salah Udah hampir jam setengah 4 gitu ya bun Ini aku mau bersih-bersih dulu Atau mau merapikan sedikit Untuk di lemari piring aku Jadi untuk lemari piring ini tuh Udah berantakan banget Banyak kotak-kotak food berpaku Yang udah gak aku pakai Itu gak langsung aku taruh Di tempatnya Malah aku tumpuk aja Di tempat piring ini Jadi untuk tempat piringnya itu Kelihatan kayak amburadul Acak-acakan gitu ya bun Nah selain dari kotak-kotak food prep aku Disini tuh juga ada Botol air minum Terus juga ada tempat minyak Sama ada apa ya itu Ada toples-toples kaca aku Yang udah aku habis pakai Tapi gak langsung aku simpan gitu Jadi untuk beberapa hari kemarin Emang aku tuh orangnya super duper Magaran banget ya bun Jadi setiap kali habis nyuci piring Udah langsung aja aku tatain gitu aja Tanpa aku rapikan Ya maklum aja ya bun Biasanya ibu-ibu kayak gitu Aku tuh kadang rajin Terus kadang juga malasnya Tapi kalau untuk rajinnya itu Kayaknya jarang ya bun Aku tuh kebanyakan malasnya gitu Tapi ini berhubung aku udah mau berangkat Jadi untuk satu minggu ini aku full berbares ya bun Dan yang untuk hari ini aku emang udah jadwalin Buat merapikan sedikit di tempat piring ini Dan sekalian juga aku mau merapikan sedikit sih Di lemari di bawah meja dapur Karena itu kan biasanya aku simpan Untuk beberapa perintilan aku yang warna pink Dan beberapa perintilan aku yang warnanya itu random-randem Karena apa ya Kemarin-kemarin itu Aku setiap ngambilin kotak food prep Ngambil botol air minum Itu acak adul gitu ya bun Berantakan Jadi untuk posisi di dalam lemari juga itu berantakan banget Ya makanya nanti itu bakal aku bersihkan Dan aku rapikan juga Dan kalau gak salah Ini aku tag videonya itu di hari Rabu ya bun Ini hari Rabu sore gitu Terus disini seperti biasa Aku selalu ditemani sama anak aku Ini anak aku tuh udah makin pintar Karena udah bisa bantuin mamanya gitu ya bun Udah bisa disuruh ambil ini ambil itu Jadi ya Anak aku ini apa ya Kayak jadi temen aku gitu ya Kalau lagi beberes Kadang biasa anak aku tuh juga Aku suruh buat bersihkan tempat tidur Tapi dia alhamdulillah tau ya bun Mungkin karena setiap hari ngeliat mamanya Gimana caranya merapikan tempat tidur Jadi dia udah tau posisi-posisinya gitu Karena biasanya bantal aku tuh Aku simpannya di atas meja kecil Jadi anak aku tuh tanpa di Apa ya Dikasih tau Bantalnya disimpan dimana itu Alhamdulillah udah tau sendiri Jadi aku tinggal bilang Felicia nanti minta tolong ya Buat beresin tempat tidur Dan anak aku tuh juga langsung Pergi gitu ya Langsung beresin tempat tidur Nah kalian juga jangan salah fokus ya Sama rambut anak aku Nah tipikal rambut anak aku tuh keriting Terus ngembang Dan posisinya juga disini Dia itu belum mandi Felicia belum mandi Yang mandi itu baru mamanya aja Karena mamanya mau buat konten Tadi sebenarnya aku mau ajak mandi Cuman tadi ada temannya Dan akhirnya Anak aku tuh belum mandi Soalnya tadi itu masih main-main Dan ini Pas ngeliat mamanya itu lagi beres-beres Dia juga ikut mau bantuin Ini untuk peralatan dan perintilan aku Itu keliatannya banyak Tapi sejujurnya Ini tuh kebanyakan kotak food prep aja sih Aku tuh gak terlalu banyak Barang-barang di dapur Karena aku tuh menyesuaikan aja juga sih Dengan keuangan dan kebutuhan aku apa aja Jadi aku beli yang emang aku butuhkan Terus untuk yang di dalam lemari Untuk di bagian atas Itu aku keluarin semua terlebih dahulu Terus untuk lantainya Atau papannya itu aku lap Aku bersihkan Karena di dalam itu kan Dindingnya kan belum di plaster gitu ya Masih batako kasar Jadi pasti ada Apa ya Serpihan-serpihan dari batako Itu jadi aku bersihkan terlebih dahulu Terus untuk di bagian atas Itu emang sengaja Aku simpan untuk perintilan aku Yang serba warna pink Dan kalau untuk di bagian bawah Ini tuh aku simpan perintilan Yang warnanya itu random Itu perintilan yang waktu awal-awal aku menikah Itu aku beli kan belum ada Apa ya Belum ada keinginan buat youtube Dan menentukan apa tema dapur aku Jadi aku belinya ya Sesuai kebutuhan Tapi warnanya itu warna random semua Tapi untuk perintilannya itu Separuh masih peninggalan dari mamaku ya bun Itu masih ada mixer Terus ada wonder fun juga Sama apa ya Pokoknya masih banyak sih Untuk peninggalan-peninggalan mamaku Jadi aku simpan baik-baik Terus juga ada piring Itu piringnya Kalau gak salah Hadi-hadiah sabun Sama ada beberapa yang dibeli sama mamaku Tapi kalau untuk hadiah sabun Itu udah aku pakai ya Udah aku tatain di tempat piring Karena menurut aku piringnya itu Bagus-bagus gitu ya Untuk hadiah sabun Dan kalau dulu emang mamaku tuh suka banget Beli sabun yang ada hadiah piringnya Tapi beda banget ya Kalau sama aku tuh Aku lebih suka beli sabun yang harga murah meriah Dan aku paling suka beli deterjen bomb gitu ya bun Itu karena harganya 10 ribu dapat 3 Ya beda-bedalah ya bun Aku tuh kalau beli deterjen yang penting Busanya banyak aja gitu Tapi kalau untuk deterjen sayang itu aku kurang suka Karena menurut aku untuk busanya itu sedikit banget Padahal untuk sabunnya itu udah banyak aku taruh Jadi aku lebih milih untuk beli sabun yang busanya itu lebih banyak Dan aku juga tipikal Orang yang kalau beli apa-apa itu Gak suka yang ada hadiah-hadiannya gitu ya bun Karena dulu sempat ngikutin cara mamaku tuh Beli sabun yang ada hadiahnya Ujung-ujungnya Piring-piringnya itu Atau hadiah-hadiannya itu pada pecah Pada rusak gitu Kadang juga aku biasanya beli sabun colek Itu ada hadiah gelas Dan ujung-ujungnya juga pada pecah semua ya bun Aku suka ngumpulin gitu Tapi karena sering pecah Jadi aku gak pernah beli lagi Untuk sabun yang ada hadiah-hadiannya Nah oke lanjut lagi Tadi aku juga udah selesai Natain per wajanan aku Karena tadi itu aku udah nyuci piring sih Tadi pagi Cuman untuk piring-piringnya itu udah selesai Aku tatain dan wajannya itu belum Terus lanjut disini aku juga mau bersihkan sedikit Untuk di area lemari warna pink ini Nah ini aku biasanya simpan Untuk tempat sabun, minyak Pokoknya hasil belanja-belanja aku gitu ya Cuman untuk kotak-kotaknya itu Separuh udah dipermainkan sama anak aku Karena udah hampir satu bulan ini Aku gak ada Nyetok per sabunan lagi Ataupun perminyakan Itu aku belinya Kalau habis ya langsung beli aja gitu Dan pas aku lagi ngebersihinnya tadi Itu aku dapat laba-laba yang super gede Aku gak tau kalau laba-laba itu Bisa gigit atau enggak Yang pastinya itu aku takut banget Ya pun soalnya laba-labanya itu super gede Tapi gak gede-gede banget sih Tapi ya takut aja gitu Jadi tadi pas ngebersihinnya itu Sedikit ragu-ragu Oke next Selanjut lagi Ini aku tadi udah selesai buat nyuci piring Untuk cucian piringnya juga gak terlalu banyak Tapi gak langsung aku tatain ya pun Aku tiriskan aja dulu ke baskom warna pink Terus lanjut Disini aku mau nyuci kain lab aku Ini tuh karena udah kotor dan udah berminyak Jadi langsung aja aku cuci Terus lanjut juga Aku mau bersihkan sedikit di area tempat cuci piringnya Untuk baskomnya itu aku cuci Biar gak ada noda-noda hitam gitu ya pun Terus untuk lantainya juga aku cuci Biar gak licin dan Gak apa ya Gak banyak noda-nodanya gitu Nah oke Untuk kegiatan sore aku ini Sebenarnya juga gak terlalu banyak Cuman tadi tuh emang Memakan waktu banget ya Buat merapikan beberapa kotak-kotak food prep Terus lanjut aku susun ke dalam lemari Itu menurut aku yang bikin lama sih ya pun Dan ini karena aku mulai kegiatannya itu Lebih apa ya Lebih cepat gitu Sekitaran jam setengah empat Jadi pas aku selesai Ini juga masih ada waktu gitu ya Belum sampai jam lima Jadi aku manfaatkan aja waktunya Buat bersih-bersih di area Meja dapur Meja kompor juga Aku laplat Biar gak apa ya Biar gak berminyak gitu Nah kalau begitu Sampai sini aja dulu video aku Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh